Di tengah persaingan bisnis media yang semakin ketat, pengelola media harus jeli melihat peluang dan mempertahankan segmen pembaca. Tidak hanya menyajikan informasi, media bisa melakukan inovasi lain seperti memberikan penghargaan tertentu. Mempertahankan segmen pembaca merupakan syarat agar media bisa bertahan. Salah satu strategi yang dilakukan media bintang Indonesia untuk menjaga segmen perempuan sebagai pembaca adalah memberikan penghargaan Perempuan Bintang Award 2018. Meskipun di tahun politik, media bintang Indonesia tidak tergiru untuk larut menjadi media politik, namun tetap menjaga ciri khasnya. Demikian disampaikan Direktur Utama Tempo Media yang membawahi media bintang, Torik Hadad. Tidak akan membuat media bintang ini kemudian menjadi media politik atau media ekonomi. Biarlah bintang tetap menjadi bintang dan biarlah Bapak dan Ibu sekalian tetap menjadi idola bagi teman-teman bintang semua. Penghargaan kepada para pemenang perempuan bintang award 2018 diberikan pada selasa malam. Ada 12 kategori, antara lain bintang ilmiah, bintang muda, dan bintang olahraga. Dewan juri menilai secara ketat para kandidat. Penjurian juga melibatkan masyarakat melalui jajak pendapat di situs media bintang. Di kategori bintang profesi disabut oleh pembawa acara kondang Najwa Sihab. Sedangkan untuk kategori bintang profesional, Direktur Utama Transmedia Nurwahyuni Sulistiyawati menjadi pemenang. Lebih kepada himbawan, kepada perempuan. Mungkin lebih apa, ke depannya jangan membatasi diri supaya bisa lebih maju lagi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada perempuan yang dinilai berani dan berperan aktif melakukan pembaruan serta perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.